Terima kasih, selamat malam. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Tadi kita sudah mendengarkan sharing yang begitu indah dari TV dan TV dan tentunya nanti akan tetap menemani saya. Saya sekarang akan memasuki yang kedua tentang kapal batas. Jadi tidak bisa perkahwinan itu ditiamkan. Udah jalan saja, harus ada yang dibicarakan, harus ada batasannya. Ingat, pada saat Tuhan pun dikisah kejadian, dia mengatakan, semua buah pohon taman ini boleh kamu makan buahnya. Tapi, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan. Sebab pada saat kau makan, kau akan mati. Ini batasan. Dan apa yang terjadi di dalam batasan itu, rupanya toh ada godaan. Jadi ini manusia. Ada batasan saja bisa jatuh dalam godaan, apalagi dibebaskan bisa kebablasan. Jadi sekali lagi, ada batasan saja manusia bisa jatuh dalam godaan, apalagi kalau tidak ada kebablasan, maka akan kebablasan. Lihat di sini digoda oleh setan. Setan mengatakan bahwa, kamu kalau makan buah pohon pengetahuan yang baik ini tidak akan mati, justru kau akan sama seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan menarik hati, akhirnya terboda. Jatuh, hawa mengambil dan juga menyerahkan kepada suaminya. Dan pada saat mereka ketahuan oleh Allah, bahwa mereka memakan buah yang hilang, Allah berkata, kamu sudah melemakan buah yang melarang. Apa kata wanita? Bukan Allah. Allah kan pertama kepada setan. Kata wanita. Wanita langsung mengatakan kepada Adam. Adam mengatakan apa? Halo, perempuan yang menyuruh. Aku makan buah itu. Jadi rupanya, kejatuhan, kedosaan itu bisa merusak relasi. Tadi dikatakan, di dalam kesaksian TV dan TV, mereka mengatakan pada saat saya akhirnya hanya memikinkan ini yang terbaik, ini urusan saya, akhirnya toh relasi mereka menjadi kering. Jangan pernah lupa setiap panggilan seperti apapun, entah panggilan religius, entah panggilan menikah, ataupun seribat, menuntut the way of life-nya masing-masing. Harus punya jalan hidupnya masing-masing. Saya pun sama di Jakarta segera sekali diajak makan oleh keluarga. Kan masa diajak makan olah, how to do this. Dan mereka ngajaknya selalu tahu yang enak, pastur, babi, panggilan, bisa, sate, empu. Nah, kalau saya setiap hari diajak makan oleh keluarga-keluarga itu, saya akhirnya melupakan teman-teman saya. Serumah. Kehilangan relasi yang berharga dengan teman serumah. Maka sekarang saya belajar kalau diajak, pastur, makan, dan ini menerima satu paket. Gajak satu, datang tiga. Langsung yang ngajak, oh maaf. Biasanya yang pasti, ya sudah. Jadi, setiap panggilan kehidupan, ku menuntut sebuah cara hidup tersebut. Sebelumnya saya mengenai mas senior, saya berusaha dengan ada mas aloh. Mas aloh. Halo. Selamat malam. Terima kasih. Ya, mas aloh. Thank you. Nah, ini kenapa saya ke dalam, tidak maaf, saya lihat, pas rupanya sudah makan, pas rupanya kuasa, demi saya. Supaya saya lurus. Terima kasih, pas rupanya. Bagaimana kekuatan doa dari pas rupanya? Yang lurus kan itu roh kudus. Jadi, lihat pada saat kita punya cara hidup, tentu cara hidup itu saya lakukan, supaya ada tujuan yang bisa tercapai. Jadi, saya itu melakukan hidup menjadi seorang imam, punya the way of life-nya, supaya berpesaya menjadi seorang imam itu tercapai. Sama, anda pun menikah, bukan hanya jalan begitu saja, tapi meluntut cara hidup, supaya bisa mencapai tujuan yang benar, dari hidup perkawinan. Apa tujuan hidup perkawinan, sudah dijelaskan dalam hakikat, yang tertulis dalam kitab hukum kanoni. Yaitu apa? Saya hanya satu saja mengatakan, bahwa tujuan perkawinan, dari sifat kodrat, kodrat, kalau kodrat itu berarti dari bawah, naturalnya, terarah pada kesejahteraan suami istri. Dan kodrat kedua yang adalah apa? Prokreasi kelahiran anak. Saya tidak akan membahas tentang kodrat yang kedua, tetapi kodrat yang pertama, dan itu apa? Demi kesejahteraan. Ini yang mau saya balas. Tujuan perkawinan kesejahteraan, demi kebaikan bersama, hanya, Tujuan ini menuntut apa? Menuntut batasan dalam berrelasi. Entah batasan relasi antar pasangan, entah relasi antara orang tua dan anak, juga batasan relasi antara pasangan dengan orang lain. Kan kita pun harus menghargai pasangan kita. Kalau kita misalnya melihat pasangan kita, kalau bergaul dengan, tadi kan, Nari mengatakan, saya tidak bisa bicara dengan istri saya, bicara dengan istri orang lain, malah lebih rame. Tentunya dari prasa saya tidak dihargai. Saya merasa dicuekin, saya kacang. Saya tidak dihargai, dan saya tidak merasa dikenang. Apakah saya menghargai perasaan dia atau tidak? Ini batasan. Sejauh batas mana, itu menyakitkan saya. Kalau saya jalan dengan teman saya, apakah kalau jalan, lalu makan dengan teman kantor saya, dan kalau teman dengan sesama lelaki, tidak apa-apa. Kalau makan dengan yang berbeda jenis, masalah atau tidak? Kalau makan dengan pasur alok, tidak masalah. Tapi kalau makan dengan lemah yang berbeda jenis, lalu berdua, apakah bermasalah atau tidak? Kalau tidak dibicarakan, bagi saya tidak ada apa-apa, kok kita cuma bicara biasa saja, kok saya cuma ngobrol biasa saja, tentang bisnis, tidak lebih, kita tidak pernah mengejap tidur bareng. Anda bisa seperti itu, istri Anda pikirnya seperti itu, tidak? istri Anda sudah langsung mendidih coy. Baru diomong itu, suami lo makan siang di sampingan perempuan ini, lo kenapa? Dan langsung, selalu gengero dan penjalanan. Jadi ini batasan relasi, juga sama, batasan relasi antara pasangan, tadi menarik sekali, tadi dia mengatakan, adalah pribadi yang senang disentuh, di peluk, dia berbeda, disentuh, diisi, padahal semua punya sorangan. Tapi dia merasakan bahwa, ya ya cukuplah, tidak cukup, jangan terlalu banyak. Jadi di sini lihat, ini batasannya, sampai kapan saya bisa menyentuh dia, sampai kapan saya harus menghargai dia. ini batasan. Juga sama, batasan relasi antara orang tua dan anak. Seberapa banyak saya bisa intervensi pada anak, sampai umur berapa, sampai umur berapa saya tidak bisa intervensi lagi dengan anak. Ini batasan. Anda tidak bisa mengatakan, kelihatan anak saya, lahir dari rahim saya. hati-hati dia bukan milik Anda. Dia punya kerangka perjalanan hidup yang lebih besar daripada hidup Anda. Sekarang, apa batas bagaimana yang menunjukkan? Tentunya lewat kesepakatan. Kesepakatan ini, tentunya berbeda antara sebelum pernikahan dan sesudah pernikahan. Maka batas-batas toleransi ini harus diomongin. Saya selalu ngomong, orang yang pacaran mau menikah, harus diomongkan. Uang bagaimana? Kepornakan bagaimana? Bertua bagaimana? Saudara ipar bagaimana? Berhubungannya. Masih mau berhubungan atau tidak? Mengunjunginya berapa lama sekali? Apakah cuma si Cia doang? Atau memang mempunyai kebiasaan sebulan sekali mengunjungi? Nah sekarang pertanyaannya juga mengunjungi yang mana? Yang pihak wanita atau pihak pria? Anda juga seringkali bermasalah. Ada keluarga pihak wanita yang amat sangat lukun sekali, deket sekali. Dan ada juga yang terlalu deket-deket, amat. Jadi disinilah tapal kertasnya. Karena nanti anak-anak akan ngomong, Mama, kenapa ya? Ya kita selalu menunjungannya ke keluarga Mama ya. Oh keluarga Papa mau pernah dikunjungi ya. Ini yang ditanyakan oleh anak-anak. Karena belum tentu ke keluarga Papahnya, Papahnya menerima nyaman-nyaman oke-oke saja. Kadang-kadang juga ada yang dikirujungi itu sebagai sebuah ancaman. Oh pasti ada metawarisa, pasti ada metawarisa. Jadi tidak membuat nyaman. Ada juga penunjungannya bahwa tidak membuat nyaman, tapi ada juga penunjungan ke keluarga tertentu yang membuat kita nyaman. Dan anak-anak pun merupakan perasaan nyaman. Nah ini, dibicarakan. Kalau kita, apa, tapal batas ini tidak diwujudkan, dan kita sudah, padahal kita sudah berbicara, dan kita tidak mematuhinya, apa yang sudah kita menjadi sebuah kesepakatan, akhirnya akan membuahkan kepahitan, kesakitan, permasalahan rubik berkepanjang. Jadi kalau kita sudah mau? Enggak ya. Kamu pulang kantor, tolong. Enggak, pergi, langsung pulang. Kecuali, oke. Hari, misalnya, Jumat, Kliwon. Karena kamu memang ke Jawa yang terada aneh gitu ya. Kamu mungkin mau, apa, memakar kris dulu, atau mandi tujuh kembang. Boleh. Kamu boleh pulang. Ini batasan. Tapi tidak di luar hari itu. Itu ya. Dan pada saat break, the commitment, maka akhirnya akan mengisahkan apa? Masalah. Sebaliknya, kalau kita patuhi kepada komitmen, kesepakatan, akan menumbuhkan intimitas yang mendalam dan kepedulian. Lagi, dikatakan, saya akhirnya punya seseorang yang mencintai saya. Saya akhirnya merasakan ada orang yang peduli dengan saya. Saya akhirnya merasakan bahwa tumbuh relasi baru, setelah berapa? Sepuluh tahun per tahun. Kurang lebih. Baru tumbuh, relasi baru. Kita lanjutkan bagaimana tantangan membuat apal batas. Setiap pasangan mempunyai sejalan kehidupan. Jadi tidak, belum tentu pada saat dia ada bicara, pasangan ada langsung, ya betul baik. Kenapa? Karena setiap orang, nyentri, unik, punya sejarahnya masing-masing. Karena ada orang yang mengatakan, udahlah, ngapainlah, udah jalan kayak gini aja. banyak sekali, banyak sekali, mas setiap yang mengatakan, sudah jalan gini-gini aja. Kenapa harus nepot-repot? Kenapa harus sulit-sulit? Bapak Ibu, Saudara-saudariku, untuk mencapai sesuatu yang indah, itu selalu ada di atas. Perlu usaha. Perlu sebuah pengorbanan. Untuk sebuah relasi yang berharga, mencapai titik intimitas, harus ada sesuatu yang dilakukan. Jadi dikatakan oleh sang suatu, akhirnya saya pun pulang kerja, walaupun sudah capek, saya akhirnya membantu mencuci tiring, yang tetap dari bau, tetap bau. dan akhirnya pun sama bangun pagi-pagi, ngantar anak, dua anak, lebih ramai anak-anak, lebih senang berupanya suasana. Saya akhirnya berpikir, if you pay, you will get something. Jadi kita tidak akan pernah get, the most important thing, if I don't want to pay. Jadi saya harus bayar dulu, bayar dulu, baru saya akan dapatkan sesuatu yang indah dalam perkawinan saya. jadi kita tidak bisa menjalani perkawinan, udahlah gini-gini saja. Maaf ya Bapak Ibu, kalau perkawinan Anda jalankan gini-gini saja, berarti Anda tidak akan pernah merasakan perkawinan perkawinan sebagai panggilan sebagai anggur mudah terbindah. Sebelum saya, ini hari apa? Hari minggu yang lalu, saya mendoakan suami istri yang berlantang 33 tahun perkawinan. Mereka meminta suar Jadi mereka itu sudah kepala nama berdua Istrinya Piansuri Duduk di kursi roda Tidak bisa apa-apa Dan istrinya Orang Kalimantan Sedang berobat di siluang Gerija saya itu Ketua dekat siluang Itu hampir Seminggu tiga empat tahun Istrinya harus terapi Bapaknya yang antar kursi roda Habis terapi Mereka selalu kegerija kami Istrinya senang berdoa Di Bunda Mayang Di antar berdoa Dan kemarin pun Akhirnya saya mendoakan mereka Dalam ibadah Lalu saya tanya Ibu bahagia Setelah tiga puluh tiga tahun Perkabungan Ibu ini walaupun dia Sudah boleh Bisa berbicara Dia berkata Romo Saya sangat bahagia Sekali Karena saya punya suami Yang sangat melayani saya Padahal saya sudah Tidak bisa apa-apa Dia itu sebetulnya Bisa menguang saya Bisa Usaha dia itu hebat sekali Romo Tapi dia tidak meninggalkan saya Dia malah meninggalkan usaha dia Untuk gurusin saya Romo Saya bahagia Lalu saya tanya Pak Kenapa Bapak Bila seperti itu Romo Saya seperti ini Karena Pak Istri saya pun Selama saya Hidupnya dia Selalu Melayani saya Dia Tidak Pernah Melupakan saya Saya itu selalu Menjadi nomor satu Bagi dia Maka saat dia sakit Ini saat saya Untuk menunjukkan Saya tinggalkan Perusahaan Saya Romo Saya urus Istri saya Saya bisa saja Bayar orang Romo Untuk urus Istri saya Tapi saya tidak Lalu Tidak Lalu Sehingga pada saat Saya doakan itu Suamanya Langsung Melulik istrinya Edah Karena saya Itu Lihatnya Betapa Indahnya Perkawinan Dalam Gerija Katolik Yang mengatakan Apa Saya akan Tetap setia Dalam Untung Dan malam Sehat Dan sakit Walaupun Hasilan Suami Saya Tidak pernah Memuaskan Dan Memenuhi Kebutuhan Saya Edah Karena Anda Memang betul-betul Edah Jadi Jangan lupa Bahwa Anda Hidup setia Dengan Pasangan Anda Karena Anda Edah Karena Yesus pun Pernah disebut Sebagai orang Edah Kita Mengikut Yesus Jadi Rupanya Tapal Batas Itu Akhirnya Membuat kita Merasa Apa Bahwa Hidup saya Bersama dia Itu Harus Dinikmati Dinikmati Saya pun Sama Saya Menjadi Pastur Saya Tidak Mau Menjadi Pastur Yang Sembarangan Dan Saya Harus Menjadi Pastur Yang Bahagia Kalau Perlu Saya Meninggal Tertawa Dan Para Susah Tolong Gak Itu Bermata Saya Saya Mau Bahagia Saya Mau Bahagia Saya Tidak Pernah Mau Menyesali Tidak Pernah Mau Menyesali Bahwa Kenapa Dulu Saya Menjadi Tidak Karena Saya Pernah Mendengarkan Seorang Suster Yang Sudah Tua Suster Tua Suster Tua Saya Tanya Suster Kalau Nanti Hidup Kedua Lagi Nanti Suster Mau Jadi Apa Saya Akan Menikah Saja Tua Masih Jorok Pikiran Jadi Menedihkan Kalau Hidup Cuma Sekali Yaitu Hidup Cuma Sekali Menjalani Panggilan Dan Tidak Dinikmati Dalam Kebahagiaan Halo Saya Katakan Anda Blok Kalau Tersidup Ya Tapa Memang Anda Blok Sudah Hidup Sekali Hidup Dengan Pasangan Lo Tidak Bahagia Bodoh Disinilah Perlu Triknya Perlu Usaha Perlu Pengorbanan Perlu Mengatakan Bahwa Saya Harus Memprioritaskan Memprioritaskan Karena Kalau Tidak Pernah Diprioritaskan Akhirnya saya tidak akan Pernah bisa mencapai Suka cita hidup bersama Perlu katakan batas itu Kita makhluk-makhluk sosial Maka kalau kita makhluk sosial Kita itu dimana-manapun Selalu hidup dalam relasi Relasi-relasi Dan kalau relasi-relasi Itu pun tidak kita batasi Akan merusak Tujuan hidup saya Saya membatasi relasi Saya dengan apa Saya tidak hanya punya IG, saya tidak punya Mau punya Facebook Saya hanya punya Whatsapp Whatsapp saya pun capek kalau saya buka terus Karena pada Apa lagi yang di WA Ibu-Ibu, maaf bahwa itu 99% yang moya saya Ibu-Ibu Saya di-Ibu saja Dan semuanya minta misi Seminar Dan juga minta Konseling Bapak-bapak yang moya saya Cuma sesama pastur Dan ibu-Ibu itu kalau dijawab Langsung Nampak lagi Nampak lagi Harus capek Terus nampak Terus nampak Terus kalau nampak Menanggu yang lain lagi Syukur pada Allah Saya membalas Tapi namanya ibu-ibu Mati satu tumbuh Sebetul Jadi kalau saya tidak mau bakas ini Mati Saya capek memintik Maka itu sebab saya tidak mau punya Facebook Saya tidak mau punya IG Saya tidak punya Youtube Sebetulnya Orang-orang lain yang Memu-upload Renungan-renungan Saya tidak silakan Orang lain yang dapat Youtube Ya tidak apa-apa Syukur pada Allah Hidup itu harus berbagi Walaupun dia tidak pernah berbagi Dengan saya Tapi minimal Saudara-saudara Karena Youtube ini Maaf bapak-bapak Kemana-mana Saya diminta foto Bersama-sama Pastur Allah Jarang dikenal Maaf Masur Allah Kita kangen nasib Ya pastur Jangan berhasil Benar-benar 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 Kinyakannya itu Kita harus mengerti Bahwa manusia itu Adalah Punya kepribadian Yang kadang-kadang Pribadiannya itu Terus Pribadiannya introvert Extrovert Yang happy Dengan bareng-bareng Tapi juga ada yang happy Dengan buku Dengan kesendirianya Dengan laptopnya Dengan pekerjaannya Itu sebenarnya dunia dia Ada yang seperti itu Dan ini sebuah Apa? Sebuah karakter Yang membentuk hidup dia Pribadian Dan itulah sebabnya Kadang-kadang kita juga Kalau punya suami yang senang Kayak gitu Sulit sekali untuk mengajak Jalan Ketemu Diajak untuk pergi ke Mana namanya resepsi Ah udah mau ngapain lah Cape lah Suruh duduk-duduk Haaaih Senyam suruh Cape gue gak biasa Ada yang seperti itu Tapi ada juga yang sosialitas Sosialitas Sekarang sedara Dari Sabang Sampai Merogi Semua disabang Ya sudah Dan is the personality Pribadian dia Bisa seperti itu Nah Kita harus memahami Dan dalam relasi pun Kita ada punya Gaya bahasa Budaya Kebiasaan Kebiasaan masing-masing Yang dibawa Namun yang lebih penting Kita perhatikan adalah Berkawinan itu Menuntut hidup Dengan cara baru Jadi walaupun Anda introfor Walaupun Anda tidak Suka ketemu orang lain Please Demi hidup bersama You see Demi hidup bersama I must go from the comfort zone Saya harus keluar dari Juna nyaman saya Dengan alasan Demi hidup bersama Demi hidup bersama Saya Syukur kepada Allah Dilahirkan sebagai seorang anak Yang kalau makan Tidak pilih-pilih Saya Omnivoran Segala dimakan Saya punya teman Itu dia makan yang pilih-pilih Ya kalau diajak makan Susah Makan ini Aduh gak cocok Sudah Kita artikan selalu Kalau ngajak makan dia Kita komunitas Selalu dia yang harus Menjadi Menentukan Ya sudah Kita malah Karena tujuan makan bersama Bukan makannya But togetherness Ini We're family Ini yang pentingnya Bukan yang dimakannya Walaupun tidak suka Tetapi pada saat saya Menikmati Kebersamaannya Toh itu semua Menjadi sebuah Kenikmatan Yang bisa Mengemirakan Menyukacitakan Demi Kebersamaan Maka hidup bersama pun Harus ditata Diatur Disepakati Nah Bagaimana Menyempatkan Kita mau Dapas Ada yang Strik sekarang Gopo ini Gopo itu Gopo ini Kamu kalau mau kesana Ngomong dulu Iji dulu Bahkan Selahkan Hadap istri Dan selalu Tidak pernah Lupa Ngecek Handphone suamu Dia merasa Ada yang kurang Kalau tidak Ngecek Handphone suaminya Dia Dan suaminya Sudah Pinter Pulang Gucil Gucil Hanya Sapaan Dengan Pastur Saja Yang Gucil Duk Dengan Pastur Do Antor Saya Tapi Dengan Sini Cini Dengan Sini Cinsana Gucil Gucil Semuanya Jadi Lihat Disini Ada yang Sering Kali Hidup Dalam Pekat Penuh Dengan Ketak 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 Akhirnya Membuat Takal Batas Yang Amat Sangat Strik Mematih Menjadi Sebuah Penjaga Tetapi Ada juga Yang Tidak Ada Batasan Sama Sekali Udahlah Kita akan Lama Maluk Bebas Lo Mau Bahagia Enggak Bawa Gue Juga Mau Bahagia Oke Maka Jangan Terlalu Banyak Ngan Lo Mau Diatur Enggak Gue Juga Lo Mau Bebas Tidak Boleh Boleh Oke Saya Punya Karyawan Di Pasturan Orang tua Orang muslim Paling tua Senior Dia suka Botong Sampah Daun-daun Bebas Dikiran Orang Orang Sudah Sudah Tantran Saya Tampil Ladi Abah 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 Saya berdoa Ketak daun Jadi duit Resop Gak Resop 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 Daik 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 Bapak Bapak Sampai Bapak 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 Dihar Datang Jalan Terus Saya Tanya Bapak 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 Kau ingin deh mah Walaupun apa Karena ibu baru itu bisa Mauin dengan orang-orang kek Awalnya datang Walaupun di jauh ini Wah sebabnya Jadi mendingan menang duit Atau menang tepukar duit Atau menang istri baru Mendingan tepukar duit Jadi perhatikan Bapak ibu bahwa Di dalam kehidupan bersama Saya harus bisa menemukan Makna dari hidup bersama ini Saya tidak single Jadi saya single But actually I double Tidak bisa Saya tidak bisa memainkan dua peran Berjalan Ini hidup dalam perkahwinan Kaki kiri, kaki kanan saya Sejuk sebagai seorang single Tidak bisa Saya harus masuk Jemlum Basah Abis Menggelam di situ Itu adalah kehidupan Cinta perkawinan Cinta perkawinan menuntut Sebuah apa? Totalitas Totalitas Baru kita menemukan Maka Kalau kita tergoda Untuk tadi Membuat batasan yang Terlalu Kenceng Keras Terlalu menghintik pasangan Segala-galanya Harus lapor Kepada Olda Maka Maka apa perkawinan itu Menjadi berat Karena saya seperti kawin Dengan agen rahasia Istri selalu menyelidiki Kemanaman Tetapi Kalau Akhirnya Saya pun Hidup perkawinan Bebas Segala-galanya Bisa saya lakukan Maka saya akan mengalami Sebuah perkawinan yang kering Kalau Kita berada Di sebuah perkawinan Yang berat Dan kering Kita akan muncul Godalah Jadi ingat Semakin Relasi anda Tidak inti Kering Jangan lupa Godalah Makin kenceng Pembantu aja Bisa sekeliling mereka Mencapai nyawa Maka cinggaraan itu Ada orang yang ingat Maka cinggaraan itu Maka cinggaraan itu Maka cinggaraan itu Namanya cinggaraan Sebenarnya ikan asin Dimana-mana Akan diserang Ikan asin Maha Oge Jadi Selama relasi Tidak indah Tidak inti Maka Godalah Akan Semakin Besar Jadi Kekuatan Maka dikatakan No obris No intimasi No boundaries Full of Misunderstanding Jadi kalau kita tidak punya batasan Akhirnya apa? Tadi Relasi kita Akhirnya cuma Tadi Teman Sepos Saja Bener Tadi Seperti teman Sepos Tadi 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 Maka Tadi Maka Maka lebih baik langsung kibarkan benda yang putih di cat sana itu keuntungan membangun tapal batas bagaimana pertama kalau kita punya tapal batas akhirnya kita punya waktu untuk berdialog kita akhirnya mengerti apa yang diharapkan pasangan bagaimana kita pun akan pekat tengah merasa bisa merasakan apa yang istriku rasakan habis kerja pulang capek, saya banyak pekerjaan tapi juga saya tahu istri saya 24 jam bekerja maka saya pun harus turun tangan memang tidak menjadi meres, betul tetapi tetap istri melihat bahwa itu adalah sebuah ikatan baik dari pasangan cara ekspresi pasangan untuk menghasilkan dan itu mengakibatkan intimitas emosional semakin mudah dirasakan di alam bagus ya tadi dari serinya suami istri lihat istri karena istri hebat super power betawi petasan merenggat istri berenggat pada saat suami saya merendah saya pun akhirnya turun ya, kenal soal saya berpikir siapa yang berendah hati itulah orang yang mau mencari damai dalam hidup kekauan jadi bukan masalahnya adalah laki duluan atau perempuan beruntuan tapi tetap saya pikir harus laki-laki mohon maaf ya mohon maaf lagi-laki tetap harus laki-laki kenapa demikian? karena dari dulu beruntuan mistik kenapa? hawa diciptakan waktu anda bertidur jadi jangankan anda tidak mengerti istri anda tadi malam saya dibisiki oleh Tuhan saya pun tidak mengerti istri anda jadi bapak ibu lihat sekali kemauan kerendahan hati demi sebuah apa kebaikan bersama dan toh akhirnya itu pun memancing pasangan untuk menjadi penuh kasih dan inilah kedekatan suami-istri akhirnya bukan sahabat atau rekan kerja dan aturannya adalah di dalam sebuah kesepakatan abang batas tapal batas ada keterbukaan ada komunikasi jadi saya masih ingat cinta itu harus terungkap dalam komunikasi tidak mengambil keputusan sendiri selalu tadi menganggap istrinya itu ingin dianggap walaupun suami tahu suami kan seringkali merasa halo merasa lebih pintar kan cuma merasa doang gua bisa gua bisa gitu ya tapi jangan lupa bahwa istri anda otaknya penuh isi jadi harus diajak bicara juga ini mah dihargai maaf kita mau kayak gini gimana ya bener seturut dengan apa yang kau minta oke sebetulnya gua mau ngomong juga kayak kayak gitu tapi saya harus ketuk palu saya harus mendengarkan ketuk palu dari istriku supaya apa kedamaian yang saya tuntut saran menetapkan tapal batas pertama gunakan bahasa lisan bahasa lisan yang nyaman bukan menuduh bukan menyalahkan bahasa lisan yang lebih mengajak dan positif tidak mengatakan jaga gak boleh kamu gak boleh ngayakin gak boleh itu sesuatu yang akhirnya membuat langsung ya udahlah gimana kamu aja kamu kan pemerintah penguasa dari keluarga kami saya ikut siap pengandang beneran no tapi bahasa yang penuh kasih kedua sebelum mengambil keputusan cobalah untuk berdialog secara virtual dengan diri anda sendiri kalau saya ngomong seperti ini pasangan saya akan sakit hati atau tidak kalau saya ngomong ke saya kamas tolong kalau pulang jangan selalu terlambat saya dengerin guru suami saya kalau ngomong selalu terlambat enaknya dia selalu terlambat enggak juga sih yaudah jangan ngomong aku selalu terlambat jadi sebelum berbicara dengan pasangan anda coba dialokkan secara virtual dengan diri anda enak enggak tapi jangan juga kalau anda merasa aku enak-enak aja lalu suaminya tersinggung kedua membicarakan dengan pasangan tentang ide-ide keputusan atau kegiatan kebersamaan camping bareng jalan-jalan bareng bicarakan sama-sama membeli sesuatu melampat sesuatu nge-remot rumah ngeberesin rumah menghantar rumah dan please jangan pernah melanggar apa yang sudah menjadi sebuah komitmen bersama dan kesepakatan ini harus selalu diingat untuk apa dilaksanakan yang terakhir ini yang menarik bagi saya mulailah terlebih dahulu tadi saudara kita ini memulai terlebih dahulu berinisiatiflah untuk terbuka bercerita kepada pasangan rendah hati kenapa? karena dengan demikian akan memicu pasangan untuk menjadi bahagian pula setting the boundaries breaking your ego boundaries jadi pada saat saya bersama pasangan membangun apal batas berarti saya menghancurkan ego dalam diri saya yang hanya mau kepentingan diri saya sendiri dan saudaramu kesimpulannya adalah apa? satu membangun apal batas adalah mengambil keputusan untuk memprioritaskan relasi terlebih dari kesejahteraan bersama tapi prioritas saya adalah keluarga kedua membangun tapal batas berarti mengajak pasangan untuk berrelasi juga dengan teman-teman saya dengan rekan saya dengan partner saya jadi saya buka teman-teman saya ini semua ini karena kan kadang-kadang di WA ada tulisannya perempuan itu tutupi si kacing calang misalnya padahal itu wangita simpanan si kacing calang tapi kita juga membuka si kacing calang tesi ini si si pire tesi ini saya memperkenalkan teman-teman saya kepada pasangan saya saya terbuka tidak menutupi teman-teman saya siapa yang ketiga membangun tapal batas adalah sebuah seni hidup berlaku relasi demi sebuah intimasi keindahan kenikmatan hidup bersama maka buah intimasi anda akan merasa di saya akan merasa bahwa perkaminan dalam hidup perkaminan saya diterima di hadir di dunia dan akhirnya saya boleh berkata perkaminan itu anugerah terindah dalam hidup saya bapak ibu semoga ide-ide ini membangkitkan dalam diri anda kerinduan untuk mempunyai sebuah relasi yang lebih hangat untuk mempunyai perkaminan yang lebih saya syukuri dan saya percaya kalau anda berdua bersama-sama melakukannya maka anda akan berhasil tetapi kalau hanya anda sendirian didampingi oleh Romo Alon saya jakin tidak akan jalan yang semakin bertolak hanya Romo Alon para bapak ibu selamat mengubah relasi kami Tuhan terima kasih pastor Eko untuk seminar yang sangat luar biasa semoga apa yang menjadi halapan di awal dapat terlaksana malam ini kita akan lanjut apakah kita akan tetap membuka sesi tanya jawab silahkan saya langsung ada yang mau bertanya tidak ada terima kasih mantap bebas kan siapkan ada satu guru penuh satu saja pulang pecapar tanah pulang pecapar tanya-tanya sampai jam 10 hasil istri saya belum oh ini suatu lain oke bapak ibu apakah ada pertanyaan boleh untuk seribu orang satu saja boleh supaya Lorenzius terkesan interaktif sudah mulis ya sudah di persiapannya oke oke ini ada pertanyaan yang datang dari Zoom saya bacakan ini ada dari bapak James yang di mutatik pertanyaannya gini Romo pertawinan kami tidaklah sempurna kami jalani 16 tahun kami mengalami masalah komunikasi komunikasi apa yang baik akan tidak selalu pelukai oke terima kasih Romo ini pertanyaan yang sangat cocok dijawab oleh pasangan sumi istri betul atau tidak karena mengalami saya persilahkan ya kita beritahu saya urangannya duduk ke situ biar praktis lah kalau saya belajar sama penggunaan kami ini cara berkomunikasi itu saya melihat timing yang pas nah jadi kalau misalnya saya lihat pria ini biasanya pria ini suami pria ini apa ya itu yang terjadi terasa seru kalau suami saya ini kalau lagi banyak pikiran itu dia tiba-tiba jadi diem diem aja pokoknya kayak yang males ngomong males apa nah itu saya benar tahu berarti saya jangan ajak ngomong apapun masalahnya saya tahan dulu nah terus biasanya kalaupun dia bisa diajak ngomong kelihatan ini kayaknya udah enak itu gak si suara saya kalau dulu waktu saya belum toban itu mah nanyanya tadi ini nyepet-nyepet nyerempet-nyerempet gitu ya jadi maunya minta apa misalnya mau suruh ganti lampu itu ya tapi saya coba lagi itu lampu udah kemarin udah mati nah tapi saya gak bilang gantiin itu lampu udah mati terus dia jawab yaudah terus kenapa masih ada yang satu lagi kan gitu nah kan saya jadi jengkel gitu ya nah saya belajar langsung jadinya tegas karena kan dia bukan dukun dia gak tahu isi hati saya jadi saya cuma tolong gantiin yang lampunya nah itu biasanya berhasil gitu aja ya makasih kalau dari saya pas itu belajar komunikasinya saya belajar penuh itu aja sih sebenarnya jadi kalau dulu kalau dia lagi ngomong gitu ya saya ikut ngomong gitu kan terus saya belajar satu bahwa perempuan itu sebenarnya kalau yang ngomong gak selalu pengen dijawab sih gitu ya jadi saya belajar jadi saya belajar ya itu aja jadi saya pokoknya belajar kalau dia laki ngomong pokoknya wanita terangkat yang butuh satu hari harus keluar 15.000 kata jadi saya belajar 15.000 kata ya jadi saya belajar pokoknya cari waktu buat pokoknya tancing dia buat ngomong gitu kan nanti udah ngomong yaudah saya dengerin dulu aja gitu nanti pasti nyambung sendiri lah kayak lain walaupun kadang-kadang pas awal saya gak ngerti topiknya apa gitu pasti oke let's get jadi pertama untuk komunikasi yang baik adalah pertama-tama belajar mendengar tapi tolong mendengarkan artinya juga ya kita bisa menangkap apa maksud kemauan dari istri dari pasangan kita menergi lalu yang kedua lalu yang kedua adalah apa yang tadi dikatakan oleh istri harus tahu timingnya bener timingnya kapan pas pas lelah banget jangan dia yang ngomong emang itu pria pria itu beda dengan wanita kalau punya masalah gak akan ngomong dia lebih cenderung menarik diri itu prianya kalau pria punya masalah dia akan menarik diri beda dengan wanita wanita kalau punya masalah lalu sambil dia tidak tahu bahwa dia sumber masalahnya yang penting gak mau jadi kalau bisa itu seluruh dunia tahu bahwa saya punya masalah karena itu membuat rilis dia membuat dia tenang cara menenangkan perempuan ini dengan berbicara cara menenangkan laki-laki masalahnya adalah dengan dia menarik diri tadi itu membiarkan pasangan untuk menjadi dirinya sendiri baru yang ketiga dengan kata-kata yang lembut tapi singkat jelas tolong dong lampu diganti sebelum saya bakar rumah terima kasih terbuka kan ini terima kasih di dalam si diri ini tadi yang penting sekali itu bedanya kalau tadi kan si diri si diri kalau saya baru satu tahun menikah jadi saya lewat status dan status itu yang terlihat hanya suami saya mungkin suami saya belum tahu sekarang kalau saya menurut status ini buat dia tapi saya yang dirinya ada di status Lomo kalau komunikasi dari kan langsung di status langsung lampu mati gelap tapi cuma dia yang bisa baca status saya kalau kami itu mungkin harus di rumah ada satu pertanyaan terakhir Lomo ini sedikit curhat suami saya punya posisi yang sangat bagus di perusahaan saat menikah kami merintis dari awal dari tidak punya rumah dan kami ngekos dulu mengerjakan pekerjaan rumah sama-sama saya juga kerja sebelum bertemu pasangan jadi kami sama-sama kerja sekarang kami sudah punya rumah sendiri tapi tetap pekerjaan rumah memang saya sendiri yang mengerjakan saat saya minta bantuan jawabannya emang posisi saya apa di kantor masa mesti mengerjakan pekerjaan rumah itu tugas istri emang saya kacung wow bawahnya inikah ego laki-laki kalau sudah punya posisi tinggi hai laki-laki maaf ya saya bisa pembela kamu saya oh jadi kamu yang emosi saya siapa dengan tanggal ini enggak tahu terbawa suasana ini saya lanjut ya kalau perangkat juga itu pasti lebih ganas saya lanjut emosi saya sedang saya hanya lagi buruan angga karena saya seling karena saya lebih mementingkan anak jadi setor pekerja mohon solusinya terima kasih ya mohon solusinya mohon solusinya mohon solusinya ya rasanya tidak semua tidak semua tidak semua laki-laki tidak semua laki-laki yang punya posisi langsung menjadi aku sombong biasanya yang kan okb orang yang baru orang yang baru punya posisi itu langsung menunjukkan kerangnya langsung menunjukkan ke apa namanya kehebatannya muncul menjadi sebuah sombongan muncul menjadi sebuah sikap arogansi yang melerempikan dan melecekan pasangannya yang masalahnya adalah lihat selalu yang memelum adalah yang punya masalah sumber masalah tidak pernah memelum padahal yang harus menasehat istri bermasalahnya makasih kalau menasehati ibunya ibu berdoa semoga ibu panjang umur jadi saya mau lebih condong apa yang terjadi pada pasangan Tammy dan Feli mereka tidak otomatis menjadi suami istri yang baik ada sebuah kursus-kursus yang mereka ikuti cap wanita bijak cap pendalaman ini jadi rupanya memang ada entah marriage encounter entah cap entah patriot apalagi Paul Pepe sejati katolik itu disitu dibuka mindsetnya kepriyaannya jadi kepriyaan itu bukan menjadi sebuah sisi dimana fikurnya merasa tidak layak lagi untuk melakukan pekerjaan yang serendah itu bukan justru pekerjaan yang seperti itulah menjadi tanda bahwa barang siapa setia pada hal-hal kecil dia akan setia pada hal-hal yang besar jadi nasihat saya adalah silahkan anda akan bertumbuh dan berkembang kenapa saya ngerti ke sana ya saya ke sini mau bertumbuh dan berkembang kita harus mengikuti kelompok-kelompok itu yang membentuk diri kepribadian saya oke semoga menjawab terima kasih terima kasih sudah legang saya baik karena baru dari rumah ya oke sekarang lagi kita beri teman-teman untuk PASPA TECO berapa ibu semoga tidak terima semoga di dalam perjalanan perpawinan bapak ibu tetap berusaha untuk totalitas dalam berproses dan memiliki kerendahan hati agar di dalam rumah itu selalu ada kedamaian dan kita selalu bertolak pada tapal batas mengutamakan komunikasi dan yang paling utama salah satunya tidak mengambil keputusan sendiri karena kita sudah bersama sekali lagi kita berikan pertahanan yang berjaya sampai kemampuan ini terima kasih telah menonton! Terima kasih.